2, 1, 2, 1 gak nyampe 5 menit guys, kalian bisa lihat sudah habis Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys biar Sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys terima kasih dan selamat menyaksikan Halo Sobat Ami, sebalik lagi sama gue Rahmat dan kameramen gue Dika jadi di video kali ini, kita ngapain ya Dik? bicara tentang pikok bas enak sih kita ngomongin pikok bas nah, jadi di video kali ini gue bakal berbagi tips berbagi ilmu lah tapi gue mau kasih tau ke kalian, gue bukan apa yang tau tapi gue berbagi apa yang gue tau nah, gue mau berbagi tips banyak yang nanya gue, banyak yang DM bilang pikok bas ini jenisnya apa sih? pikok bas ini jenisnya apa sih? pikok bas ini jenisnya apa sih? ya kan? jadi untuk kalian yang kalau mau tau jangan lupa di subscribe dulu ya kan? di like dulu selamat di share karena kita sedang menuju ke 10.000 subscriber guys oke, kita mau bagi-bagi giveaway pari black diamond untuk kalian semua nah, jadi pikok bas itu ada 9 jenis guys yang masuk ke Indonesia nah, jenisnya apa aja sih? yang pertama itu monokulus yang kedua itu adalah orinoko yang ketiga itu adalah kelberry yang keempat itu ialah azul yang kelima itulah singung yang ke-6 itulah temensis yang ke-7 itu pinima yang ke-8 itulah intermedia dan yang ke-9 itu adalah brokopono guys itu nah kita bakal ngomongin ciri-cirinya ya ciri-ciri ikan pikok bas ini dari 1 sampai urutan ke-9 kalau gue gue punya sekitar ada 6 jenis guys karena yang 3 jenis gue lagi gak ada gue bakal kasih liat kalian seperti apa sih ikannya nih kalian bisa liat nih di belakang gue nih banyak-banyak ikan ikan pikok bas guys nah jadi yang pertama ialah monokulus monokulus itu seperti ini guys kalian bisa liat nah ini monokulus ini mono ini mono guys kalian bisa liat nih ini kalian bisa liat mono nah dia motifnya dia itu 3 garis ke bawah 3 garis ke bawah dan mulutnya itu agak rahang bawahnya itu agak maju guys kalian bisa liat nah nih yang ini nih kalian bisa liat nih nah ini monokulus nih nih yang ini nih nah ini monokulus guys nah yang kedua itu Orinoco cuman kalau untuk Orinoco gue lagi gak ada stok kalau untuk Orinoco itu sama seperti monokulus monokulus cuman bedanya Orinoco itu ada 3 spot jadi 3 spot bergeger cuman berpisah 1, 2, dan 3 gitu guys dan dia warna dasarnya itu gak ada merah setau gue itu monokulus itu warna dasarnya itu di bagian apa bagian pinnya bagian ekonnya semua agak kebir-biruan gitu guys nah yang ketiga itu ialah kaleberry nah kalau kaleberry gue punya seperti ini guys nah kalian bisa liat wow nah ini kaleberry guys ini kaleberry ini juga kaleberry nah ini kaleberry ini guys tuh ini kaleberry ini kaleberry ini nah untuk kaleberry sendiri itu tergolong ikan tibas yang agak unik kenapa gue bilang unik karena pertama dia itu bagus dari markinya karena totol-totol hitam seperti markinya full itu mungkin untuk ikannya itu lebih bagus kalau misalnya dia sama seperti ikan lohan guys jadi kalau kita merawatnya dari kecil kurang benar maka markinya akan biasa-biasa aja tapi kalau kita rawatnya secara benar secara bagus pakannya juga benar itu mungkin warnanya akan lebih tegas gak hanya kaleberry semua pibas pun juga kalau kita rawatnya dari kecil itu benar itu warna akan keluar semua guys yang keempat itu adalah blue azul kenapa gue bilang blue azul karena emang warna dasar ikan tibas ini biru contoh blue azul nah ini blue azul gue nih guys kalian bisa lihat nih ini blue azul gue biru full ini azul nih ini blue azul nih ini biru guys nah nah untuk blue azul itu ikan tergolong pibas yang paling lama besarnya kenapa karena gue gak tau juga karena itu mungkin hukum alamnya guys nah untuk blue azul dia itu untuk warna dia biru terus ada garisnya 5 biji tebal contoh nih kalian bisa lihat sekilas mirip mono ya ya sekilas mirip mono cuman makin dia besar makin dia garis hitamnya makin tebal terus badannya itu bukan kehijauan tapi agak keabuan dan siripnya finnya semua segala macam biru guys kenapa gue bilang emang cukup agak lama kalau blue azul karena semua pemain meskipun temen gue hobis-hobis yang lain dan peternak itu ngomongnya blue azul itu agak lama pertumbuhannya sama seperti orinoko tapi tergantung guys gak semua blue azul itu tumbuhnya lama ada juga yang tumbuhnya cepat tergantung dari si ikannya itu sendiri nah yang kelima ialah ikok bas singu nah singu untuk singu gue juga ada untuk singu nah ini singu guys ini singu nah tuh ini singu guys mereka lapar guys nah ini singu nah untuk singu ciri khasnya hanya satu garis aja panjang kenapa dia bilang singu karena ikok bas ini asalnya dari sungai di daerah Amerika Latin itu di perairan sungai singu ada namanya sungai singu dan nama latinnya itu cicla melani nah dibilang datang dari singu karena diindo emang habitat asli ikan ini di sungai singu bedanya itu gampang kalian tinggal lihat spot garisnya aja hanya rata dan ikan ini sekilas kalau kecil mirip dengan intermedia guys untuk kalian harus hati-hati kalau takutnya salah beli kalau pas masih kecil karena kalau semua bebas masih kecil itu semua sama gitu nah yang ke enam itu adalah temensis nah temensis ikan yang paling fenomenal nah untuk temensis gue juga ada nih jenisnya ini temensis ini temensis guys nah ini temensis temensis ini dibilang ini masih luar dan kalau yang lain sudah ternakan Indonesia kalau yang temensis ini emang dia dari luar gak bisa ternak di Indonesia karena setau gue temensis ini dia itu ikan tibas yang blackwater blackwater guys blackwater itu kalau kayak air-air keru ya air-air keru nah udah gitu dia ikan tibas paling besar diantara semua spesies tibas ya untuk cikla dia paling besar dia panjangnya itu bisa di alam yang gue pernah baca itu sekitar satu meter guys tapi gue pernah lihat ukuran punya temen gue itu sekitar 75 sampai 80 cm dan itu lama banget guys kalau pertumbuhannya udah di atas 50 cm itu udah lumayan lama pertumbuhannya musuh tempat yang besar sekali guys gitu dan tibas ini tunikannya lucu dia ini punya garis dan punya garis marking terus dibagi menjadi 3 ya kalau masalah 3 atau 4 terus di full mutiara itu bagus guys gitu nah untuk temensis ini sendiri dibilang ikan yang benar-benar kalau menurut gue ya menurut gue gue paling gue paling suka lah kalau temensis karena ikan ini bisa maksimum size kalau kalian yang punya kolam-kolam besar punya kolam-kolam yang benar-benar besar banget atau dalam mungkin kalau pengen piara pibas sampai benar-benar besar kali gue bisa rekomendasi untuk kalian untuk piara temensis gitu guys nah untuk yang ke 7 ya nah kalau untuk yang ke 7 itu ialah pinima nah untuk pinima sendiri gue gak ada lagi stop lagi kosong jadi gue gak bisa kasih lihat kalian tapi gue bakal kasih lihat kalian seperti ini nah untuk pikok bus pinima mirip dengan orinoko sekilas sekilas dengan orinoko karena dia spotnya itu kalau gak salah di tengah 1 2 sama atas kalau gak salah seinget gue untuk pinima karena gue pinima sendiri gue udah lama gak masuk gitu guys jadi untuk pinima agak susah gue gitu nah ikan ini juga ikan dia itu warnanya juga kuningnya itu juga kuningnya kuning banana guys terang untuk pinima ya guys nah dia berasal dari sungai tapajos jadi sebutnya pinima tapajos cuman sudah berhasil di beding di indonesia gitu guys nah yang ke delapan itu intermedia nah untuk intermedia sendiri gue lagi gak ada stock yang besar cuman gue ada stock yang kecil cuman kalau untuk yang kecil masih belum terlihat markingnya itu seperti apa semua segala macam belum kelihatan cuman kalau intermedia sendiri sebenarnya gak beda jauh dengan singu kenapa gue bilang gak beda jauh karena hanya kalau singu seperti ini spotnya hanya garis nah kalau intermedia itu garis begini sama begini jadi begini dan begini begitu untuk pick up bus yang terakhir itu ialah brokopondo nah untuk brokopondo gue ada satu ini ukurannya 40 cm nah contohnya seperti ini nah ini brokopondo guys ini 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 brokopondo nih ini brokopondo nih nah cuman ini bukan brokopondo import ya karena brokopondo juga sudah berhasil di breeding di Indonesia ini brokopondo lokal cuman markinya gue bilang mantap nah untuk brokopondo sendiri gue sepengalaman gue main brokopondo hanya beberapa orang yang punya brokopondo pure dan gak mau diexplose cuman untuk brokopondo pure dan pure yang dari luar sama yang ini gak beda jauh guys cuman hanya bedanya kalau yang ini kan markingnya kan sekilas kan rata nih kalian bisa lihat markingnya ini sekilas kan ada garis stripnya kalau untuk yang brokopondo pure beda guys nah contohnya seperti yang ini nah kalau misalnya bedanya ya maklum gak guys kita berada di Indonesia dan negara asli karena beda air beda suhu beda parameter air juga beda jadi kita harus bersyukur karena mungkin pibas juga udah diternak berhasil berternak ya di Indonesia ya jadi untuk kalian para sobat-sobat amis yang mungkin baru mulai main predator peacock bus ya kalian harus bersyukur karena zaman dulu gue main itu brokopondo itu jarang sekali yang masukin dan harganya tuh benar-benar senangit guys jadi sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk kalian di like di share di subscribe gue bagikan apa yang gue tau karena gue bukan yang paling tau akhir kata gue rahmat gue see you next video dan salam amis bye 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 selamat menikmati selamat menikmati